Intro Haleluya Si Tuhan suratku yang kasih oleh Tuhan Shalom Pada saat ini kita akan sama-sama Membaca dan memperhatikan Firman Tuhan Bahkan mendengarkan Firman Tuhan Yang terambil dari Kitab Iremia Pasal yang ketujuh Ayat yang ketiga Yang berbunyi demikian Beginilah Firman Tuhan semesta alam Allah Israel Perbaikilah tingkah lakumu Dan perbuatanmu Maka aku Mau diam bersama-sama kamu Di tempat ini Suratku yang kasih oleh Tuhan Banyak orang Berpikir bahwa Tuhan itu Tidak memperhatikan Tidak memperhatikan Tingkah laku kita Ingat baik-baik Dimanapun Sudara berada Bahkan Sudara bersembunyi Di bawah Kolong mana gitu ya Perhatikan baik-baik Bahwa Tuhan itu melihat Tingkah laku Sudara Tuhan itu melihat Tingkah laku kita Sekali lagi Saya katakan Dimanapun kita berada Tuhan lihat Tingkah laku kita Karena itu Perhatikan tingkah laku Sudara Kalau tingkah lakumu Tidak baik Ayo diperbaiki Ya Kenapa? Karena Tuhan katakan Dalam ayat Barusan kita baca Dikatakan Perbaikilah tingkah Langkahmu Dan perbuatanmu Maka aku mau diam Bersama-sama kamu Artinya Kalau tingkah laku Kita tidak bagus Itu Tuhan Tidak mau Bersama-sama dengan kita Enggak mau dia Ya Karena itu Ingat ini baik-baik Tingkah laku kita Harus baik Tingkah laku kita Harus dijaga Dimanapun Kita berada Kemudian Selain tingkah laku Dikatakan Perbuatan kita juga Harus kita Perhatikan Betul Harus perbuatan kita Itu baik Apapun yang Sudara perbuat Tunjukkanlah Bahwa kita ini Perbuatannya baik Bahwa kita ini Anak Tuhan Perbuatan kita Juga dilihat orang Kalau perbuatan kita Tidak baik Bagaimana mungkin Orang yang belum Percaya Yesus Mau percaya Yesus Banyak kali Kita lupa Kenapa Orang yang Belum Percaya Yesus Itu Tidak mau Percaya Kepada Yesus Itu sebab Ya tentu Karena Mereka melihat Tingkah laku kita Mereka Lihat perbuatan kita Tidak mencerminkan Bahwa kita ini adalah Anak Tuhan Dan itu membuat Mereka menutup pintu Untuk Tuhan Mari Sudara ku yang kasih Lai Tuhan Perbaiki tingkah laku Sudara Karena tingkah laku kita Itu Diperhatikan Tuhan Tingkah laku kita Menunjukkan siapa kita Yang sebenarnya Tuhan Yesus berkati Jangan lupa Bacalah kitab Tetaplah berdoa Ingat Tuhan Yesus Akan datang segera Sudara Karena itu Sudara harus berjaga-jaga Dan saya mohon Biarlah video ini Kita boleh share Kepada siapapun Supaya orang lain Mendengarkan Firman Tuhan Kita berdoa Kami cap syukur Buat firmanmu Yang mengingatkan kami Bahwa engkau melihat Tingkah laku kami Kalau tingkah laku kami Baik Tingkah laku kami Benar Perbuatan kami Benar Maka engkau Akan bersama-sama Dengan kami Tetapi jika Perbuatan atau Tingkah laku kami Tidak sesuai Dengan kehendak Tuhan Kami Harus menyadari Bahwa Satu saat kami bisa Tidak bersama-sama Dengan Tuhan Tidak disertai Oleh Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Biarlah setiap yang Mendengarkan firman Tuhan ini Memperhatikan dengan baik Dalam nama Yesus Kami berdoa Amen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton